Intro Halo Traders, kembali dengan Asi Dosi Tumorang dalam program VB's Morning Call. Memulai pedagangan pagi ini, kami laporkan bursa saham Amerika Serikat ditutup turun dengan pertimbangan investor yang melihat semakin meningkatnya kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat pada bulan Desember ini. Dow Jones tutup turun 1% dengan perunan saham Caterpillar. S&P 500 tutup turun 0,98% dengan penurunan 9 sektor yang dipimpin sektor energi. Sementara Nasdaq ditutup turun 1,01%. Sementara itu bursa Asia dibuka turun terpengaruh turunnya bursa Wall Street dan lemahnya harga minyak dunia. Pagi ini Nikkei turun 0,83%, Kospi turun 0,57% dan ASX 200 terpantau turun 1,13%. Untuk dari pasar komoditas, harga maspot LRG pada akhir pedagangan dini hari tadi ditutup rebound naik 0,2% pada 1,091,36 dolar per troy ounce didorong pelemahan dolar akibat profit taking. Sementara harga minyak mentah WT untuk kontrak bulan Desember ditutup turun 1% pada 43,87 dolar per barel. Imbas meningkatnya pasokan minyak di tempat pengiriman kasing Oklahoma Amerika Serikat dan lemahnya bursa Wall Street yang mengimbangi proyeksi bulis permintaan OPEC. Dari pasar palas, dolar retreat terhadap euro dan post-selling setelah aksi profit taking investor. Euro terhadap US dollar naik 0,12% pada 1,0749, post-selling terhadap US dollar naik 0,46% pada 1,5111. US dollar terhadap jen Jepang naik 0,03% pada 123,16. Dari pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan pada pedagangan awal pekan, Senin kemarin ditutup turun 1,47% pada 4,499,51. Pelemahan IISG terpengaruh gejolak pasar global yang bergerak mix dan aksi profit taking investor asing. Secara teknikal, IISG akan bergerak pada kisaran support 4,479 hingga 4,459 dan kisaran resisten 4,524 hingga 4,548. Saham-saham yang menarik untuk dicermati hari ini adalah LPKR, WKST, ADIP, dan PGAIS. Demikian program FIBIS Morning Call pagi ini. Selamat berinvestasi. Salam FIBIS!